Intro Mega Paloh tidak salaman dan calon menteri-menteri anak pemilik media Kemarin saat acara pelantikan anggota di berempir ada kejadian menarik Megawati tampak menyelami Surya Paloh Atau kebalik, Surya Paloh tak mengulurkan tangannya kepada Ibu Mega Tidak seperti yang lain sebenarnya dengan Ahaye pun Mega tidak bersalaman Hanya saja itu terlihat biasa Karena Ahaye sudah salam di dada dan itu sudah cukup Tapi belakangan Ahaye kayak merasa bersalah dan mau menyelami Ibu Mega Kemunculan hasil Kristianto di depan Surya Paloh pun nampak terlalu kebetulan Seolah untuk menutupi surat kamera Nampak ada masalah yang sangat serius dan prinsip antara Surya Paloh dengan Megawati Karena kalau hanya masalah-masalah kecil, kalau di publik rasanya mereka akan tetap salaman Sama seperti kita kalau ketemu mantan di kondangan Seperih apapun rasanya tetap pura-pura datar agar tidak dipersiap-sipkan semacam Tetapi ya sudah pada akhirnya kita tidak tahu pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi Saya hanya ingin menengok serangkaian kejadian Isu datanya hubungan Surya Paloh dan Megawati ini muncul sejak Kongres PDIP di Bali Saat itu sudah terbuka Ibu Mega meminta jatah menteri paling banyak dibandingkan partai lain Dan terlihat sorot mata Surya Paloh kurang happy dengan itu Mungkin karena tersindir atau alasan lain Karena sebelum Kongres partai-partai pengusung sudah berbondong-bondong mematok jumlah kurusi Sementara PDIP baru disuarakan oleh Ibu Mega di acara Kongres Balik ke belakang lagi Sebulan sebelumnya Surya Paloh bertemu dengan Anis Baswedan Tidak jelas alasannya apa Tetapi tiba-tiba muncul isu dukungan pencapresan 2024 Intinya Nasdem mendukung Anis bekerja lebih maksimal Karena Surya Paloh merasa potensi Anis belum sepenuhnya dikeluarkan Dalam cerita yang lain Jokowi sempat membocorkan calon menteri muda Yang kerap ditanyakan oleh semua orang Menteri tersebut dipastikan non-parpol Dan dua hari sebelumnya Surya Paloh sudah mengomentari potensi anaknya menjadi menteri Katanya belum siap masih perlu berproses Pertanyaannya kemudian apakah ketegangan ini adalah soal jatah menteri Saya jadi merenung Jangan-jangan informasi menyesatkan RKUHP pasal bermasalah Yang digaungkan oleh media-media mainstream sejatinya adalah bentuk tawar-menawar posisi Sebab kita tahu media di Indonesia ini kan hanya soal SP HT, CT dan anak-anak dari ketiga pemilik media tersebut Sejak beberapa bulan yang lalu Sudah digaungkan siap menjadi menteri milenial seperti yang diinginkan Jokowi Jika ketegangan antara Mekiawati dan Surya Paloh adalah soal bahasan menteri Jujur tak terbayang bagaimana jika nanti Jokowi tidak menempatkan Anak-anak pengusaha media tersebut di kabinetnya Karena alasan ini cukup emosional Anak kandung loh Kita harusnya sudah belajar dari kasus RKUHP bermasalah Sekalipun info-info miring terkait RKUHP tersebut sesat dan Tak pernah ada Tetapi faktanya anak-anak masih sudah turun ke jalan Dengan keyakinan penuh bahwa Negara ingin mengatur selangkangan mereka Itu baru satu kasus Kedepan tentu akan banyak isu Kalau media tidak lagi berpihak kepada kebenaran Menggoreng isu-isu dengan bumbu lebay Maka kita harus siap-siap melawan arus informasi yang ada di media mainstream kita Kelompok pendukung Jokowi Pegiat media sosial yang selama ini dicampasar oleh Tempo dan Gerindra Perlu bersatu dan tetap lantang bersuara Karena kalau mereka mundur dan merasa Jokowi sudah menang Maka entah berapa ribut-ribut lagi yang akan kita hadapi ke depannya Lagi-lagi Belajar dari isu RKUHP Kita bersuara dan meluruskannya pun masih kewalahan Dengan arus dari media mainstream Apalagi kalau membiarkannya Karena pada dasarnya sosial media ataupun shiwit itu hanya merespon sesuatu isu Belum dapat membuat isu baru Karena memang kita bukan media berita Apapun itu, apapun keputusan Jokowi nantinya Semoga media kita tetap netral dan tidak ada titipan emosional para pemiliknya Karena ini bukan sekedar Jokowi atau Presiden Indonesia Ini tentang demokrasi di negara kita Jangan sampai karena emosi Media-media ikut mendukung pembodohan publik dan jadi corong provokasi Indonesia sudah melewati cerita panjang Jangan sampai karena satu dua hal kita menabrak batasan-batasan yang sudah kita sepakati bersama Begitulah kura-kura Demikian dikutip dari sebuah selera dan artikel ini diterus oleh Alifurrahman Terima kasih Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong ngecucur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong ngecucur apa adanya Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap si Asik asik Sik Orangnya santun dan benar hati Setelus hati membangun mugri Dengan berani dia berantas korupsi Ya korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan yang ingin ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung kemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung kemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Orangnya santun dan benar hati Setelus hati membangun mugri Dengan berani dia berantas korupsi Ya korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung kemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung kemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dan kini rakyat siap berdiri Bersih, jujur dan meragia Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukummu Bekerja tetap Jokowi Juga beri Odeh Ayah Jokowi Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia kerja Siang dan malam Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukummu Bekerja tetap Jokowi Dan membangun Tanpa kena lewat Tetap Jokowi Juga beri Odeh Juga beri Odeh Juga beri Odeh Juga beri Odeh Maluku Utara Di anak kirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak penuh Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membangun Ayo Jokowi Rakyat mencintai Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Rakyat selalu berdoa Indonesia kerja Indonesia kerja Rakyat selalu berdoa Indonesia kerja Rakyat selalu berdoa Indonesia kerja Indonesia kerja Juga berdoa Indonesia kerja Juga berdoe Odeh Z strengther Juga berdoa